Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses buat sahabat semua, video kali ini kita akan bahas lagi tentang pengujian antena parabolik atau parabolik antena dengan proling DL7303 pada pengujian kali ini di tempat yang sama seperti pada video kemarin untuk kemudian antena periodik pada satu gelung ini ada antena periodik, ada extreme 3 dan ada parabolik antena dan untuk periodik dengan proling kita sudah uji pada video kemarin yang hasilnya sangat memuaskan 0 Mbps kita bisa dapatkan sampai 18 Mbps untuk downloadnya selamat menikmati pada antena parabolik ini dengan ketinggian yang sama dengan periodik yaitu 12 meter dengan jarak dengan BTS hambatan bukit juga dan kurang lebih 3 km lebih tapi hambatan bukitnya bisa 90% bagaimana kita bisa melakukan pengujian antena ini dengan hasilnya, sahabat bisa melihat pada hasil uji adalah speed test serta ping dan juga latensinya oke sahabat pada antena periodik sangat berefek namun pada antena parabolik ini atau grid dari kent botong ini nanti kita akan lihat hasilnya, bagaimana hasilnya oke sahabat kita akan melihat pingnya dan melihat downloadnya dan juga melihat uploadnya oke sahabat kita konek dengan prolima SSID dari proling L7303 grid can botong atau parabolik antena kita langsung masuk ke dashboardnya dengan IP address 192.168.10.1 yang kita sudah lakukan perubahan di proling L7303 ini go dan kita klik saja karena sudah tahu sumbernya adalah dari proling masukkan username admin dan password bawaannya adalah admin namun kita sudah lakukan perubahan dan kita login oke sudah lancar untuk bisa online youtube sahabatir terkoneksi lewat frekuensi band 8 jadi kita sudah play youtube tapi carrier agregasi atau menggambungkannya tidak ada tapi ini adalah tunggal dari band 8 oke youtube nya masih lancar karena memang kelebihan dari proling L7303 ada pada downloadnya untuk multimedia pasti lancar oke frekuensi band 8 masih tetap tidak ada gerakan untuk agregasi atau penambahan seperti pada log periodik band 8 dengan band 3 CA nya berfungsi dan kita uji speed untuk proling L7303 dengan antena parabolik antena tingginya kurang lebih 12 meter jarak bts kurang lebih 3 km lebih hambatan bukit oke downloadnya 4,01 mbps kemudian ping nya juga masih di atas 30 dan kita lihat uploadnya saat ini upload 1,06 mbps ini adalah hasil parabolik antena dengan proling L7303 sim card tesel sakti masih terhubung dengan prolima ini SSID 5 GHz dari proling L7303 karena 2,4 GHz nya sangat low oke ping nya masih 30ms download kali ini 3,59 mbps dan kita lihat uploadnya dan kita lihat uploadnya antara parabolik antena dengan periodik pada uji dengan antena periodik kemarin dengan tinggi yang sama masih efek periodik tembus 18 mbps downloadnya ini uploadnya 0,9 oke kita lihat kita uji dengan play youtube juga masih ok tetap pada band 8 stay pada band 8 jadi carrier agregasinya tidak berfungsi pada antena parabolik antena dengan proling DL7303 masih stay pada band 8 tidak bergerak di youtube masih stabil di resolusi 720 bahkan 1080 dan kita coba untuk uji di youtube ini masih tetap lancar tetap di band 8 dan kita uji yang terakhir untuk parabolik antena dengan proling DL7303 jadi ini di tempat yang sama ada 3 antena extreme 3 lock periodik huawei 51 cm dan parabolik antena dan saat ini kita uji dengan parabolik antena pada video sebelumnya dengan lock periodik huawei yang sangat support tembus sampai 18 mbps untuk download dan di atas 10 mbps untuk uploadnya oke sahabat setelah kita melakukan beberapa pengujian melihat dashboardnya melihat sinyalnya sinyalnya sama sama dengan antena periodik kemarin 2 bar pada band 8 periodik kemarin berfungsi ca nya band 8 fast band 3 dan pada antena parabolik ini ca nya tidak berfungsi dengan baik jadi hanya band tunggal yaitu band 8 pada pengujian dengan band 8 juga speed nya tidak terlalu maksimal dalam 2 kali bahkan 3 kali kemudian oke sahabat ya itulah performa dari parabolik antena dengan prolim DL7303 padahal harga kedua antena ini jauh berbeda parabolik antena dengan harga kurang lebih 1.500.000 dan antena periodik kurang lebih 500.000 sampai 600.000 akan tetapi hasilnya belum tentu lewaskan buat sahabat oke sahabat ya itulah performa dari parabolik antena dan prolim DL7303 sama-sama menggunakan sim card telkomsel sakti pada pengujian kemarin di periodik juga sama dengan paket yang sama dengan device prolim DL7303 yang sama semoga bermanfaat salam sukses buat sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati